Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gus Sofi dari Pasuruan Jawa Timur Ingin menyampaikan share dari Om Fendi Atau masukan dari channel N Fendi Dari Kalimantan Timur Demikian sharing dan masukan dari Om Fendi Atau channel N Fendi Kalimantan Timur Monggo saling subscribe dengan channel Gus Sofi Pasuruan Jawa Timur Dan channel N Fendi Kami ulang Monggo kita saling subscribe Like dan comment dengan channel Gus Sofi Pasuruan Jawa Timur Dan channel Om N Fendi Atau channel N Fendi dari Kalimantan Timur Semoga sukses I hope all of you, all netizen will be more blessing, more healthy, more success, more money Always happy and make happy everybody Dan ada laporan Ada laporan dari Youtube ke email Bahwa saya memakai cover lagu orang Iya Dan lagu itu yang ada saya bikin lagu banyak-banyak itu Gus Bikin lagu banyak ada saya cover lagu Nuff Macam-macam dulu kan Iya Nah itu saya sudah dapat waktu itu dapat 6 juta Iya Dari saya lagu fitness Sama yang paling banyak itu saya lagu area itu Iya terus Lagu area sama lagu lama itu Gus Iya Sampai 60 ribu orang yang nonton kan Iya Nah karena saya durasinya panjang Iya Sebenarnya kan kalau viewer 70 ribu viewers satu lagu Itu kita baru dapat 1 juta 200 Iya Jadi saya sudah ada nilainya disitu 6 juta total waktu itu Iya Nah setelah itu ada namanya copyright Jadi akhirnya uang itu dikembalikan kepada orang Kembalikan kepada pencipta Oh Iya Nah jadi Gus Sopi harus paham Akhirnya saya kasih nomor HP saya itu biar Gus Sopi paham Iya Jadi kalau kita cover lagu orang Kita dapat waktu Uang itu bukan buat kita Iya Tapi buat orang Orang yang punya lagu Iya Nah setelah itu saya diminta sama pihak YouTube Google Adsense Bapak berhak menghapus Boleh dihapus Boleh enggak Kalau enggak Monetasi Bapak Tidak akan bisa dimonetasi Oh jadi yang video kita pribadi Oh untuk selanjutnya Oh untuk selanjutnya Walaupun video pribadi Tidak dapat monetasi Tidak dapat monetasi Uang yang saya dapat disitu Iklan yang saya dapat diberikan ke orang pemilik lagu Tapi kan lagunya kan banyak Macem-macem Iya Tapi itu mereka Mereka nuntut Pak Gus Sopi Iya Iya Jadi mereka menurut Akhirnya saya ambil kebelan Daripada saya enggak monetasi Monetasi terus Saya hapusin semua Gus Iya Jadi saya 6.000 jam itu Gus Iya Karena saya sudah dapat 4.000 jam Itu sudah lama Gus Hmm Saya main 2 bulan sudah 1.000 subscriber kan Iya Saya main judi Agustus saya sudah 1.000 subscriber Sekarang 1.400 lebih Iya Tadinya 2.000 kan Akhirnya saya Saya cooling down dulu 2-3 bulan kan Iya Iya Saya enggak main YouTube dulu Saya pelajari lagi YouTube Ternyata Banyak Banyak Saya hapusin semua Gus Iya Nah akhirnya saya Saya buat lagu sendiri aja Iya Nah jadi saya konsen di lagu Nah itu baru berita mereka Setelah saya hapus-hapus mereka Baru email lagi Nah itu Ini solusi yang bagus Kalau Anda mau channel Anda Dimonetasi ke depannya Iya Nah untuk Gusofi Iya Kenapa kemarin ditahan Channelnya Gusofi kan Iya Sempat-sepat ini kan Iya Karena Gusofi mengulang kan Mengulang Iya Nah jadi Kita tidak boleh mengulang konten Satu Kecuali gini Lagu Gusofi bikin cover Lirik Habis itu besok Lagu itu Gusofi bikin lagi Video Itu boleh Itu ciptaan kita sendiri Nah saya gak tau nih Gusofi ini kan cover lagu kan Iya Tapi sekarang gak di Tapi gak di blokir Sekarang gak di blokir Karena saya pakai kreatif komen Maksudnya Yang bisa-bisa di cover Yang bisa di re-upload Ada istilah boleh dipergunakan kembali Oh boleh ya Oh gitu ya Sebagian Sekarang Gusofi sudah berapa jam Belum Belum diperiksa Ada yang meriksa Asisten saya Masih belum Yang penting Yang penting Monetasinya Gusofi sudah berapa disitu Belum diperiksa Belum dimonetasi Belum dicek Belum didaftarkan Masih cari Masihnya masih cari penonton yang banyak Terus saya ngecek itu terus Apa Boleh di up Kreatif komen itu saya Iya Halo Gusofi sudah 74 ribu penonton loh Iya Oke ya Kalau Gusofi kan bergabung 2014 Iya Gusofi sudah 74 ribu Sudah 4 ribu jam saya rata Iya Yang itu sudah saya hapusi Yang video yang diperingatkan copyright-copyright Sudah saya hapusi Dulu kan 100 ribu penonton 100 ribu penonton saya hapusi Tinggal 70 ribu itu Tinggal 70 ribu Karena sudah saya hapusi Ini yang Yang boleh Yang boleh di re-upload istilahnya Eh bukan di-upload Yang boleh di-cover Boleh di-cover Gusofi bukasi kan ada monetasi Iya ya Dibuka ya Iya monetasi itu sudah sampai 4 ribu belum Iya Gusofi kan sudah 2 ribu subscriber itu Rugi kalau enggak diambil Hangus uangnya yang dulu ya Iya Jadi gini Gusofi harus datar lagi Iya Monetasi Iya Kalau belum 4 ribu berarti Gusofi cari Cuma hanya saran saya Iya Saya juga heran ini Saya bikin lagu tau-tau meningkat Pesat kan Iya Atau hari aja saya bisa dapat 100 viewers kan Iya Ini adalah lagu Berdana Saya punya 20 lagu Iya Iya Setiap 10 hari saya muncul Mendingan saya main gitu Daripada saya bikin konten-konten Iya Iya Kalau Gusofi saran saya Iya Iya Tetap melakukan dakwah Iya Yang kedua kalau Gusofi mau lagu Iya Gusofi coba ulik-ulik cari lagu Terserah aja Gusofi cari ulik Main di gitar aja Oh iya 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 Atau itu Iya iya Terus Terus Ada baiknya ke arah mana Gusofi buat lagu Iya iya Gusofi kan Saya tahulah Kalau orang yang bintar ngaji Pasti suaranya bagus Oh iya enggak sih biasa Enggak Kayak Nicky Asprea Kayak Poppy Mercury Iya iya Sebanyak lah punya penyanyi Saya Gusofi bilang Sunny Five Minit Riki itu teman saya dulu Oh iya Oh Panjenengan itu ikut Oh Om Fendi dulu ikut brand Itu grup band Enggak Dulu saya fashion Oh Panjenengan dulu fashion Di Jakarta Bandung Sekarang Om Fendi di Kalimantan Ya saya ada Usaha tambang Ini cuma main-main Dan aja bagi saya Iya youtube ini untuk hiburan ya Iya Untuk hiburan doang Enggak ada Untuk komersial apa Tapi walaupun itu menuju ke situ Why not Kenapa tidak Iya tambahan Itu kakak saya Kalau kakak saya itu Ipar saya Itu di Kalimantan Tenggarong Konsultan dan developer Lurusan UII Teknis Sipil Namanya Tenggarong dekat Saya di Samarita Namanya Om Sugeng Gofur Tahu Pak Gofur Tidak kenal Pak Gofur Saya 7 tahun disana Cuman saya ditambang Om Fendi tidak kenal Om Gofur ya Om Sugeng Gofur Kakak Ipar saya Tidak kenal ya Coba nanti kirim fotonya di WA Nanti saya Kalau saya lihat wajahnya Mungkin tahu lah Tidak Karena saya 7 tahun disana Konsultan dan developer Lulusan UII Lulisan UII Perumahan ya Perumahan ya Iya Lulisan UII Itu Anu tapi saya tidak punya foto Oh iya ada fotonya ada saya Kan kakak Ipar saya Saya lihat Saya lihat subscriber GoShopee aja 22 ribu Iya Eman kalau tidak diambil gajinya Ya om ya Iya Jadi GoShopee harus hati-hati Membuat konten Iya Sedangkan begini aja GoShopee bikin konten 5 menit 6 menit Ada dengar lagu Genros Iya She's gone She's gone Gitu kan Iya Itu susah untuk menekasi GoShopee Iya Hati-hati membuat konten Biar 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 tidak di blokir lagi Iya Gitu Saya Saya sempat dibilang GoShopee itu Jangan Jangan Jadi intinya cover itu Cover itu boleh berlaku Tapi jamnya untuk orang Untuk apa kita buat Iya Cuma Cuma saya diajari Diajari polisi GoShopee kalau creative comment Itu boleh Boleh di Cover Ada lagu-lagu yang boleh di cover Itu Yang saya itu semuanya Boleh re-upload Karena ada creative comment Kalau standar youtube Standar youtube kan Tidak boleh Makanya punya saya Tidak di blokir lagi Sama youtube Karena saya Yang ada tulisannya Standar youtube Tidak boleh di cover Saya blokir Sudah Saya hapus dulu Oh sudah bagus Ini yang pilihan-pilihan Saya diajari polisi Polisinya juga youtuber Saya ngomong Pak polisi Saya pernah di blokir Polisi kan Banyak kan Tamu saya kan Banyak polisi Kapolsek Kapolres Saya kan ahli rukia Jadi banyak tamu-tamu polisi Punyanya pak polisi Pak polisi itu ngajak saya Itu Pak Fendi Om Fendi Ngajak Saling 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 upload Re-upload Tukar-tukaran video Gitu loh Terus Saya ngelup Pak polisi kan Biasanya Ngurusi Orang-orang yang dipenjara Sama IT-IT itu Oh tidak apa-apa Video Katanya Sudah monetasi Sudah monetasi Tidak tahu saya Tapi dia itu juga Sekarang monetasi Sekarang sebulan lagi Sebulan setengah lagi Saya sudah monetasi Iya Tapi disini Iya Saya lihat Go Sopi gini Iya Saya lihat di Go Sopi ini Iya Ada 1700 Ada 2000 Jadi Go Sopi Lebih bagus ke situ Cenderungnya Kalau saya lihat Oh iya Ada 2000 Saya 2500 2500 penonton Rukia itu Rukia online Dilanjutkan aja Ya Go Sopi dilanjutkan Seperti itu Biar dapat bayaran Banyak ya Iya Jadi Jam Jamnya Go Sopi Disini kan ada Saya lihat Yang paling tinggi Itu sekarang Saya lihat 2400 Iya Itu Anu Rukia G Itu dilanjutkan ya Ya Lanjutkan seperti itu Iya Orang banyak penonton Karena Performennya Go Sopi Kalau saya kan Kalau saya sekarang Masih mencari ya Iya Kalau saya masih mencari Jati diri Saya bikin ini Bikin fitness Cuman 1700 Iya Enak yang 2000 Itu saya ya 2400 Rukia online Dikembangkan ya Iya 6 bulan yang lalu Go Sopi kembangkan Disitu terus Rukia online Imbangin dengan lagu-lagu Karena kulit saya lihat Lagu-lagu Go Sopi Disini Hanya 100 Iya Kalah dengan Rukia Karena saya kan memang Saya kan memang Yang paling menonjolkan Rukia ulama itu Nah Jadi Go Sopi Kembali lagi ke situ Boleh Boleh Misalnya gini Iya Misalnya gini Tiga kali Go Sopi Rukia Satu kali lagu Tiga kali Dima kali Rukia Satu kali lagu Orang gak bosan Lihat Iya Terima kasih banyak Masukannya Karena kadang manusia Kan lupa Lupa kelebihannya Lupa kekurangannya Kan gitu Kalau di chatting Diselipkan 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 Ya itu betul Panjenengan Tiga kali Rukia Satu lagu Karena kita itu Berlukan ketenangan Batin Kadang uang Gak ada nilainya Kalau kita Sumpet Capek Iya Saya buat Untuk di konten dulu Saya Facebook Sudah Rp5.000 Iya Akhirnya diambil orang Dijiri orang Iya Iya Om Nonsewu Om Fendi Karena percaya Dengan kegiatan saya Sama-sama Youtuber Sama-sama Jujur Saya kegiatannya Di Pondok Majelis Saya juga Apa namanya Kalau orang yang Nipu-nipu Apa saya Nggak mau Kita sama-sama Jujur Nanti kalau saya Ke Kalimantan Ke kakak saya Boleh mampir Ke Om Fendi Kasih kabar saya Iya Kalau Kalau saya Ke Kalimantan Karena kakak saya Itu gini Kakak saya Yang istrinya Insinyur Itu kan kakak saya Kakak saya Kuliahnya agama Kuliah agama Dapat insinyur Di Kalimantan Tenggarong Anaknya kuliah Di UGM Sekarang Terus Dek ke rumah saya Aduh Masih Saya kan Jujur Saya itu kan Orangnya Sederhana Terus Kerjanya sekarang Jadi Ustadz Jadi uangnya kan Biasa Saya lo Nggak mau Minta-minta uang Masih nabung dulu Kalau sudah Tabungannya banyak Saya mau ke Kalimantan Ke Jakarta Naik pesawat Mesisan Karena saya Orangnya sederhana Ya pelan-pelan Itu Kayak gini Ya bagus itu Jadi saya kasih saran lagi Iya Saya kasih saran lagi Konten untuk Gu Sopi Iya Satu Iya Gu Sopi kan di pesantren kan Iya punya pondok Saya punya pondok Nah Oke Alangkah bagusnya Gu Sopi Menceritakan Keseharian pondok Gu Sopi Oh ya Ya Nah Bikinnya janganlah Lama-lama 6 menit 7 menit Minimal 3 menit Misalnya Misalnya gini Jangan 3 menit Kasian Nanti orang nonton Cuma 1,5 Jadi kan Kalau Keputu Sopi Bikin 6 menit Kalau lagu Pasti orang di atas 3 menit Nonton Iya Iya Gu Sopi Bikin konten 6 menit Pasti orang nontonnya 3 menit Iya 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 3 menit Kalau kali seribu Sudah berapa Iya 3000 menit Bagian 60 Nah jadi gini Intinya Gu Sopi seharian Pagi-pagi Anak-anak Anak-anak Itu seperti hariannya Bapak Dia tidur Dia bangun pagi Iya Atau dia subuh Sholat subuh Kegiatannya Iya Itu sudah satu konten Iya Terus abis itu dia makan Satu konten Iya Abis itu dia istirahat Dia mengaji Iya Abis itu dia makan Satu konten Abis itu dia istirahat Abis itu dia Apa sih kegiatan 24 jam mereka Iya Gu Sopi buat itu Orang terkesan Wah ini bagus Ini ceritanya Iya Intinya Ini saya kasih ide Ide konten Gu Sopi Iya Saya kasih ide Gu Sopi Kegiatan cari dari anak Itu nanti baru Masukin rugiah lagi Iya Jadi orang Orang menunggu Oh kegiatan Gu Sopi Apa sih sebenarnya Orang jadinya Pengen lihat Iya Iya Loh Ketika pengajian Iya Dan saya Om Fendi kok Buat itu Pertambangannya kok Dimasukkan Youtube itu Eman Saya akan ingin tahu Pertambangan itu Pertambangan itu Nanti Karena saya baru Mau jalan Karena kan Covid kan Oh Tadi saya buat Untuk Pertambangan Dulu Bikin road Dulu Om Fendi Dulu apa Proyeknya Dulu saya KTT Kepada teknik tambang Di satu perusahaan dulu Oh Suasta Perusahaan swasta Ya Perusahaan swasta Tambang Terus karena Covid Sementara Libur Tak kena Covid Iya Jadi saya mencari Kesempatan Nah udah lah Bikin lagu Bikin lagu Bikin lagu Sama aja dengan gini Apa yang Gusopi alami Iya Apa yang dari hati dan pesan Gusopi bikin tampilan Iya Jadi kan sebuah puisi Iya Cari note lagu Iya Pakai yang pertama Nanananan aja dulu Iya Nanti cari orang yang bisa main gitar Iya Di pesantren itu Iya Bikinkan lagu Ini lagu Lagunya seperti apa Mungkin seperti si Opie Apa yang meninggalkan Seperti ulama-ulama yang lain lah Bikin lagu itu Nah itu namanya lagu religi Iya Gusopi tampilannya di saat lebaran Bulan puasa Jadi itu Sebenarnya kita kalau main Youtube Kita harus siapin 20 konten dulu Iya Jadi Nggak bisa Gusopi Hari ini buat hari ini Ditampilkan hari ini Itu tidak ada perencanaan Iya Iya Oh Saya aja Saya aja stop dulu 3 bulan main Gusopi bingung kemarin Kalau kemana nih NFND Kok nggak main-main lagi Iya Iya Padahal Padahal saya lagi cari ide Iya Iya Saya Saya siapin beberapa lagu Sudah jadi 10 lagu Saya main lagi Iya Jadi saya nggak dikejar konten Iya Iya 10 hari saya tampilin 10 hari nanti lama-lama orang Oh ini kontennya sudah lagu Iya 8 ribu nanti saya buang Itu yang bawa-bawa itu Iya Iya Jadi saya sudah main di musik aja Iya Kalau musik ini orang pasti pada suka Bagusopi Oh Om Fendi itu dulu menekuni fashion sama musik Tah Di Bandung Iya di Bandung dulu Aslinya 94 Aslinya Om Fendi itu Aslinya orang Bandung Tak Om Fendi Enggak Saya orang Riau Oh kuliahnya Di Bandung Di Bandung itu apa ITB Di Unisbah Teknik Pertambangan Oh kembali lagi Oh ke Riau itu Sekarang nggak ke Riau Nggak balik ke Riau Riau itu saya pernah Nggak Saya hijrah ke Samarinda Tahun 2010 Oh berarti Om Fendi sama Istri dan anaknya di Kalimantan Istri di Jawa Oh jadi pulang Panjenengan pulang ke Jawa Kalau ke keluarga Iya Purwokerto Dulu di Bandung Oh berarti Panjenengan Anu bolak-balik gitu Satu bulan gitu Kayak 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 kakak saya dulu Iya gitu lah Kok nggak ikut ya istrinya Om ya Karena saya ditambang dulunya kan Ini saya mau sudah penciun Nanti lambat-lambat Saya udah nggak ketika ditambang lagi Mau cari bisnis di kota lah Mau kembali ke Purwokerto Jawa Tengah Nggak Nggak Saya mau kehidupan di Jakarta Berarti keluarganya nanti Dibawa ke Jakarta Om Iya Betul Saya 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 Sebagai teman medsos Hanya mendoakan Dan sebagai utat Mudah-mudahan Panjang umur Biar saya bisa Mampir ke sana nanti Halo 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 Terima kasih.